Setelah mendapatkan informasi bahwa salah seorang warga dinyatakan hilang saat hendak akan berziarah ke makam keluarga di kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Tim Sargabungan langsung berkoordinasi untuk melakukan pencarian. Seperti diketahui, seorang warga dengan nama Hasnadi, usia 30 tahun, alamat ujung batu Kepulauan Riau hilang di Mungka, Kabupaten 50 Kota, hilang sejak 15 Juli 2021. Kronologis kejadian berawal dari yang bersangkutan berniat menjenguk orang tuanya yang sakit di Talang Maua, kecamatan Mungka. Setelah dari rumah orang tua survivor melanjutkan berziarah ke kuburan, melewati hutan namun hingga sore survivor tidak kembali pulang. Merasa khawatir, maka pihak keluarga melaporkan hal ini ke perangkat nagari. Upaya dari nagari telah melakukan pencarian di area seputaran rumah dan area trekking hutan menuju pusara. Hal tersebut dilakukan hingga sampai malam hari, namun sampai saat ini hasil masih nihil. Upaya yang dilakukan telah dilaksanakan dengan trekking dan penyisiran cermat, teliti dan mengamati segala caceran atau tanda-tanda survivor, namun hasil masih nihil. Pada hari kelima, survivor atau korban yang dicari, sempat terlihat oleh warga survivor linglung dan mondar mandir di area hutan, kemudian menghilang. Pengembangan informasi tersebut menjadi perhatian khusus pihak posko dan segera mengfokuskan area pencarian ke lokasi titik duga, namun hasil masih nihil. Pada hari pencarian ke-7 ini, Kamis 22 Juli 2021, dilakukan evaluasi bersama oleh tim Basarnas, Sargabungan, pihak Nagari, Babinsa, bahwa survivor memiliki kebiasaan hilang seperti dan kembali pulang dengan sendiri. Hal ini pernah dilakukan survivor sebelumnya. Sementara dengan tidak ada tanda-tanda lagi, maka sesuai SOP, tim SAR akan menutup OPS SAR ini secara resmi direncanakan ditutup pukul 1 siang, waktu Indonesia Barat selesai zuhur. OPS SAR akan dibuka kembali jika ada hal-hal atau tanda-tanda lanjutan yang menjadi titik terang kondisi survivor. Untuk hari ke-7 ini, operasi yang dinyanyakan ditutup karena tidak ada tanda-tanda dari survivor. Tetapi walaupun ditutup, POS SAR 50 Kota tetap menutup keberadaannya. Kalau seandainya, tanda-tanda si Bapak Asnadi ini bisa melaporkan ke POS SAR 50 Kota dan operasi dibuka kembali. Dari Kabupaten 50 Kota, Indra Kusuara, Nagari TV melaporkan.